Intro Dilansir dari Merdeka.com Ini jawaban CEO Google Soal mengapa ketik kata idiot Yang muncul foto Donald Trump Coba ketik kata idiot Di mesin pencari Google dan hasilnya akan muncul sejumlah foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump Setidaknya itulah yang terjadi sejak musim panas tahun ini CEO Google Sundar Pikai Hari ini menjelaskan soal itu di hadapan Kongres Amerika Serikat Dalam suatu sesi dengar pendapat Pikai membantah tudingan anggota parlement dari Partai Demokrat Yang menyebut Google Punya orang yang mengatur hasil pencarian Hingga memunculkan foto Trump Ketika kata idiot diketik Kalau kita ketik kata idiot di bawah kolom gambar Muncul foto Donald Trump Kok bisa begitu? Bagaimana sebenarnya cara kerja mesin pencari Hingga memunculkan hasil itu? Tanya anggota Kongres dari Partai Demokrat Zoe Lovegren Pikai menuturkan perusahaannya tidak campur tangan dengan manual Soal hasil pencarian di Google Kami menyajikan hasil pencarian dari kapan saja orang mengetikan kata kunci Sebagai web Google Kami sudah menyimpan miliaran data Di setiap halaman di dalam indeks Dan mencarikan hasil yang cocok Dari kata kunci yang terdapat di sekian halaman Dan mengurutkannya berdasarkan 200 variabel Jelas Pikai seperti dilansir dari laman The Huffington Post Rabu 12 Desember Anggota Kongres dari Partai Republik Lamar Smith bertanya kepada Pikai Apakah dia menyuruh pegawainya untuk memanipulasi hasil pencarian? Pikai menuturkan hasil pencarian itu berdasarkan algoritma yang sangat tidak mungkin Pegawai di Google menentukannya sendiri secara manual Hal-hal seperti keterhubungan, kebaruan, popularitas Dan bagaimana orang memakai kata itu Dan berdasarkan waktu tertentu kami berusaha menampilkan hasil terbaik dari pencarian itu kata dia Ketika anggota Kongres bernama Steve Cabot dari Partai Republik menanyakan soal mengapa Ketika dia mencari informasi soal layanan asuransi kesehatan Atau pemotongan pajak di halaman pertama yang banyak muncul adalah artikel benaran negatif Pikai menjawab saya paham bagaimana frustasinya membaca berita negatif Yang terpenting disini adalah kami menggunakan metodologi yang valid Untuk menggambarkan satu topik tertentu dalam jangka waktu tertentu Dan kami melakukan itu seobjektif mungkin Dengan sejumlah tolok ukur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!